Kita beralih ke informasi slide lainnya, Spotlovers. PP Pabsi secara resmi melepas 3 lifter nasional yang akan berlaga di Olimpiade Paris Sabtu pagi di Jakarta. Persiapan matang dan dalam momentum yang tepat, PP Pabsi optimistis, minimal, mampu membawa pulang sekeping medali emas dari Paris. PP Pabsi melepas 3 lifter nasional, Rizky Juniansyah, Eko Yuli Rawan, dan Nurul Akmal untuk berlaga di Olimpiade 2024. Seremoni pelepasan digelar Sabtu pagi di Jakarta dipimpin Ketua Umum PP Pabsi, Rosan Ruslani. Kontingen yang berjumlah 10 personel akan bertolak dari tanah air pada minggu sore. Sama seperti cabur lainnya, tim angkat besi juga lebih dulu menjalani pemusatan latihan sebelum masuk ke perkampungan atlet. Rizky Juniansyah dan kawan-kawan rencananya akan berada di kota Mongpelie selama 2 pekan. Mengenai target, PP Pabsi kali ini cukup optimistis. Mampu membawa pulang medali emas. Selain persiapan lifter yang cukup matang, momentum positif juga tengah menaungi para atlet. Tanpa mengecilkan peluang lifter lain, Rizky Juniansyah punya kans sangat besar menjadi pahlawan Indonesia di Paris nanti. Kami mempunyai keakinan dan tentunya membutuhkan juga doa dari seluruh rakyat Indonesia bahwa kita mempunyai chance untuk mendapatkan medali emas. Dan ini adalah hasil dari kerjasama kita semua selama bertahun-tahun sebetulnya. Kita sudah mencanakan ini sejak 2015 Pak Joko ya. Kali ini kita mempunyai Rizky, harapan kita yang baru berumur 21 tahun untuk bisa mempersebahkan medali emas. Untuk saat ini tidak terbebani ya, tapi ini motivasi buat aku ke depannya buat dapat medali emas dan itu harus insya Allah tercapai buat Indonesia. Eko Yuli Irawan di kelas 61 kg akan mengawali perjuangan tim angkat besi di Paris pada 7 Agustus. Dilanjutkan Rizky Juniansyah di kelas 73 kg sehari setelahnya. Lalu ditutup penampilan Nurul Akmal di kelas plus 81 kg pada 11 Agustus. Rimi Taniken, Angganurizky, Kompas TV, Jakarta.